Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulullah ayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyadihi wa ahli baidihi wa bantabiyah umpiksa ni nila yaum milah kiyamah koro alim koro ulama koro qiyahi pengurus damiyah nahbar bin ulama kang rawo pengurus organisasi kang lingku ngayelenten pengurus Muhammadiyah ntar-ntar 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 koro sepuh ini sepuh tretep khusus ibuan pak lurah tangkau lah khormati koro hadirin mal hadirat ingin beliau koro alhamdulillah tawabannya dengan stoyo sakit sarem sarem derek silaturahmi tretep tretep tetep tretep 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 samburjo ngang 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 pun tengkriki tretep tenang tapi pas berangkat wawah ya Allah ke anak kiri juga tak kiri pun tengkriki rawno wong ternyata tengkigil dieneng wong alhamdulillah maturnumun dateng kusti Allah kita banyak dengan stoyo jadi menungso karo Allah dipilih atas tiang-tiang ngang mulyong ini termasuk banokah ngang agung napa nawa soko yong etan dikini ini panggonan ngang yang nate dateng ngipi si wong dunyong jadi penyelengan ini termasuk bejo-bejo di wong dipanggok yang di panggonan yang dikong sepertinya ngipi itu panggonan minggu ini 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 kadang wong ringgit ini betul kroso Hai karo Busti Allah kayak panggonan sing kabel wong kepingin kita mau miring-miring kayak gini yang ini pernah menjadi impiannya wong dunia di panggonan penjenengan ini tahu tadi impian dunia apa itu pengen reni larunggone coba nek zaman semuanya itu merunggone ini ini munisi wong dunia terlebih itu ini gini negeri dungeng atas negeri dungeng ini begini jenengan Hai ilo masih o miring-miring nemplek nemplek sampai ting tretep itu jenengannya tretepnya tretep dan tetapan pikiran tetap-tetap nih mulai tretep nih kek jeblu kamu ambrol dan tas rumien itu menungsa ini berlomba-lomba api-api anda di menung menungsa sumpung-sumpungan aku sing paling api aku sing paling api menungsa itu enteng sing akhirnya terkenal sandunya sangking menghasilkan satu peradaban besan tentunya singkodiang ini itu wong yuna Yunani Yunani ini negara ke Eropa mereka terkenal wongnya pintar-pintar ngalim-ngalim kia ini ada jenengane pelato ini buatan manuk pelato dan kia ini singkodiang namanya aristoteles konten kia ini singkodang-kodang itu mereka gue gusti Allah yang Yunani ini namini Zeus ini gusti Allah lanang Rabi kali gusti Allah wedho namini Hira mana Hercules luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa yunani berikutnya omanya apa-apa dua-dua 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 tapi yang Yunani ini dua kitab ini kitab ini setopo selalu menjadi mimpi buruknya orang Yunani bahwa onten kawasan yang sangat indah di muka bumi tapi hilang kawasan yang hilang ini kawasan suarga ini ciri-ciri ini suarga ini di dunia ini banyu ini mili gak tau saat godong ini itu gak tau rontok seringin ini esok tukul sore suruh bawah ini orang tau panas orang tau wadah dan itu suarga tiang Yunani ini dalam naskah-naskah kuno disebut kawasan jenengan Atlantis nah Atlantis itu bagi tiang Yunani jaman semua tentu neng apa eneng gongkoyoko terdiku ngeten mulai terus salah satu ya ini mereka namanya Aristoteles ini aku nulis Atlantis yang yang hilang tinggi jadi tadi saya malam sebab negeri ada sengengi tukul esok sore seluruh godong ratau rontok banyu ratau sat ratau garing awara panas ratau adem ini ngipi sebab apa yang Eropa yang Yunani itu sengengi ini kadang hilang telunggu telunggu karena musim dingin dianggap dianggap dong sebab Eropa ini setiap tahun kehilangan matahari empat bulan karena kehilangan matahari banyu ini karena banyu tadi es godong karena musim tubuh tugur hawa menjadi sangat dingin karena hujan salju salju ada yang bisa mengikusah umur umur mulut ada cerita ada kawasan yang ini tukul esok sore seluruh banyu mili rata usat godong ratau rontok rata panas ratau adem itu ngipi rana bahkan aristoteles dianggap tukang ngipi aneh demilah akhir karena ini perkataan wong ngalim setuju boten setuju oh tersing boten anten setuju kirok 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 ternan diceritake gare aristoteles milo terus yunan ini ngirim utusan kongkong boleh sembuh buddha loh tak sang ini kamu cari dimana entah dimana dikongkong lungo 6 ini tiang biasa ngeluk pelayar yang terkenal wong sekti ahli pengobatan wong pinter 6 ini batolomius jeneng aneh batolomius nah batolomius akhirnya melakukan pelayaran beskot cerita ini bueneng buurah tak boleh semoga kalau temanku boleh samurai ini dikering penuh bueneng buurah bukak 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 anti cukur si batolomius ini melakukan pelayaran diterno kali kalau kapal gede pengikutnya banyak entah ceritanya gimana si batolomius ini meninggal catatan aku wes pedok ternyata setelah melakukan perjalanan puluhan tahun dia menyatakan aku wes pedok tapi karena batolomius ojo rame rame meneng meneng pedok si batolomius dengan catatan catatan tertentu bahwa yang diceritanya aristoteles ini bukan ngipi itu daerah yang dikenal dengan nama jabadiu kawasannya namanya argir akhirnya meneng meneng dengan catatan itu sampai ingin ngerti batolomius santri sampai buka kitab membaw sulul khikmah kitab kejadukan kejadukan batolomius akhirnya dikulai mereka mereka berencana pindah saat negara itu rencana pindah tetap jabadiu tapi gagal karena terjadi konflik antara kereta sama sparta akhirnya rasidok akhirnya catatan ini hilang ternyata ternyata mu'alim kapal mu'alim kapal tiang India ternyata tiang India itu mendoro namini kudunga akhirnya kondok yang diceritanya itu ayo budal sak negara timbang adik menunggu ini lain ayo boleh suar goy enek ternyata akhirnya sak negara goyong dipimpin kudungan itu menuju ke kawasan namini jabah jabah di ojir ngezaman biar betenetan kompas kapal ya bengk terdeku akhirnya rombongan ini terdampar di setunggaling pulau dikenalkan di jeneng pulau Maldiv ketika ini maladewa ini dampar keraton ageng itu namini keraton salang kanaya ini maladewa itu musim dingin itu apa akhirnya anak anak tudungan ini dengan catatan ditinggal ke bapak ini melayu terus sak negoro melakukan pelayaran di ombang ambing lautan terdampar di ujung timur kali mantan damel keraton ageng namini kutai karta negara sekitar tahun rongatus kalau tidak nah ini cocok negara ini terlalu terlalu umum semua bayan besar dan anak mula warman ini bayan pas ini bayan 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 melesak negara terumbang ambing lautan terdampar di ujung pulau pulau Jawa terlalu antara Sumatera Jawa sejak dulu meledosi krakatau datang itu damel keraton namini keraton nopo saluk nopo horo tapi uruk cocok kemacanya yaitu ke singone mededi wong bayang geser titik anak enam ini pun purna warman purna warman geser jawa barat bagian nyeru ini daerah citandwi damel keraton ageng namini pun tarumah negara negara rojone purna warman lah suwe-suwe ini urung tepah ini golek mele ini anak pecah kalih sebagian melayu pesisir lor dikenal nanti jeneng kalih kalih gamangnya jeporo ini bangun keling kelet dari sana yang separuh melayu pesisir itu namini sinasan nah damel keraton sekitar panjalu cia ciamis ini urung pas ini urung enak nanti itu yang jeneng suarga mas pices rojobron nanti mula yang nami sanjaya anak melebut perjalanan ketemu pedalaman jawa tengah meriki laki 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 ini pangeran laki suarga laki gustialah laki laki mula terus kawasan ini di kawasan pangeran laki yang meriko nyebut pangeran dahyang nge lah dahyang itu terus akhirnya ilat orang merik kita di yang kawasan dahyang ini akhirnya terakhir ini mengadek keraton gede enam ini metah metaram sekitar merik sanjaya ini kondi yang dua anak enam ini rakai garung nah ini ada daerah Wonosobo itu kecamatan tidak garung garung ini anak rakai Watuhumalang itu yang meriko kecamatan Watuhumalang Watuhumalang diterus ini kayu giang itu rakai kayu giang ada tes kayu giang di daerah diterus 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 emal ini kalih yang mulai di diterus diterus tetapi di rodo umop si lari mungkin saat ini jeblak 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 ini anak yang kami warak geser di daerah ke kedua di anak wawak di anak bali bali sepenuh manggen temang manggung riki termasuk ngedek nop candi sing gede nami candi boro budur sambara budura candi candi sing boro budur ini sing ditek bali sing cile sing paling gede di sing candi rotok 10 kali lipat ini boro budur sing sang ini digedok tadi situ seliyangan ini 10 kali lipat boro budur lho akhirnya itu tumbuh peradaban yang sangat besar di saat Eropa runtuh di saat Cina mengalami kemunduran di saat dinti mundur ini temang gong dan sekitarnya ini pusat peradaban terbesar di Nusanta Nusantara sampai ini mangkut ini peradaban terbesar di Nusantara tumbuh di sini lantilah lagi sedang sedang bangun meriki jeblok kb terutama ledakan yang paling ditakuti itu ledakannya sindoro sindoro itu meledos bubar keraton Jawa Tengah antik Jawa Tengah separuh Melayu Teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa separuh Melayu Teng Malang dipimpin sindok Bala Putra Dewa akhirnya ngedek keraton gede malih nah ini Sriwijaya Sriwijaya Teng Palembang merikon sindok ngetan datus cikal bakale keraton bangwe bangwe tanagere tukul kadiri tukul doho saking kadiri tukul keraton ratu sing agung namini joyo boyo duwe anak angling darmo ngediri mula angling darmo pengen gole ipang gole mbah bu yute medal keng kediri pindah tenglam mongan ngetek nge malwo pati saking lamongan pindah teng bojonegoro ngetek nge rajeg pesi saking riko pengen balik nang bane mula terakhir manggon malih teng temang mula teng temang gong nge enten malwo pati kerajaan kerajaan ageng peng sumat sumatra si wetan tukul kerajaan kerajaan bang wetan malang tukul tumapel duwe adipati tunggul ametong gujun nyayu jenengi kende des gondol melayu kali kena kena ro kena luge gondol melayu kena ro akhiri kena ro dari ro kena bu juni ayu kele gile leng kena ro ro kediri sing jeneng kerta jaya tidak gelut tahun sewo ro 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 kura kerajaan kerajaan mula akhiri singosari ngadek dipimpin kena kena ro digenti anusopati genti toh joyo genti rangga guni genti kerta nega negara begitu kerta negara orang jeneng ane negara suke gemahri pahloh jina akhirnya kerta negara matik dhati rojo menguasai dua per tiga dunia dunia dhati rong pertelut dunia cekl kali kerta negara negara mula 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 ada cekl isen dhati orang indonesia kita ini dari dulu bukan bangsa kecil tapi bangsa besar mula ini ada orang nyilek orang indonesia terus ini mesti orang iramelek ini masa lalu indonesia masa lalu orang temanggung mula orang temanggung turunan orang hebat ini cikal bakal kraton seindonesia mula bukau ini mula cokung mula temanggung turunan orang hebat mesti dung api api ranjah mak mula bluk dia bluk ranjah 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 ini bambu runcek itu itu terlalu temang temang perang 10 November ini orang nggak apa Bambu Runceng sekolah terbanggung, yang dikauh nge-debit tanknya apa? maka setiap pelintang ini orang kemulanya tiang Eropa itu tersegumun 10 November kok bisa menang, ini Bambu Runceng terbanggung kok? lo sampean kan bisa ramah-ramah dengan dunggannya dok tapi Belanda zaman semuanya ada yang ada, ada yang ada alat rekam saat ini dokumen rekaman 10 November itu ada yang tentang Leiden mereka kali ada yang tentang Frankfurt dan negara Eropa ada yang ada yang berrekaman ini saya merawat di Sopo, ada yang berrekaman ini ada yang Melayu, ada yang melawan, ada yang melawan, ada yang melawan, ada yang melawan, ada yang melawan kemudian diangkat, diputar-putar, itu enak mulai di Eropa, kalau tidak ada yang menang, itu hanya menangkan perang mereka, mereka akan melawan, mereka akan melawan, mereka akan melawan, mereka akan melawan tapi jangan pengen-penganan kegurangan ke dunggannya, mereka akan melawan, dengan merawak, mereka akan melawan bagus-bagusnya diambil sarungan elek lumang gak ada 10 November ini 10 November termasuk Malabi terbunuh ini orang Eropa orang mati tidak menghirankan kenapa? ini Indonesia kerta negara ini siapa ini sebayang punya pemikiran politik yang luar biasa maju sebab apa? yang beri kembian enten universitas terbesar di dunia ini orang-orang ini orang-orang 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 orang orang-orang orang akhirnya ada kampung itu orang-orang orang-orang orang orang orang-orang orang orang-orang orang orang-orang orang orang-orang orang 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 hebat-hebat dia Singosari itu menguasai dua per tiga dunia Madagaskar tak lo Cino separuh tak lo Kala kertanegara rojo meriki Milo sampai akhirnya Mongolia Ngirim utusan ini negara Mereka cili-cili peseh-peseh kok menangan Milo akhirnya Mongolia ngirim utusan Namun menci untuk minta agar kertanegara takluk pada Mongolia sebab Mongolia penguasa dunia menaklukkan Cina menaklukkan Eropa menaklukkan Arab Utusan ini tekan kertanegara disambut tapi begitu ngomong sampean kudu tak lo kalau mongolia kalau kertanegara cek saut kupingnya ketok ada mawan mulia emang aku tunggu karewe ora rapet dia Milo akhirnya Mongolia ngirim pasukan multinasional teko kapal indonesia kalau kapal indonesia yang sanggup ngangkut sebu 500 tentara 500 jajaran kertanegara peti ora tabrak dari kertanegara ngirim ekspedisi namini PAMA PAMA Layu dan ekspedisi PAMA Layu itu dua pasukan yang paling dibedaini jendengnya pasukan di Dieng yang nikmatnya ini orang raketok orang ini pasukan Dieng ini ada yang tak jelas aku gurih-gurihnya kalau ekspedisi PAMA Layu ditabrak ente kapal kertanegara eh kapal mongolia karena apa? kapal kertanegara ternyata luwe gede ini kalau mongolia sanggup ngangkut sebu 500 tentara 500 jajaran ngene kertanegara luwe gede sanggup ngangkut roh ngewu 500 tentara sebu 500 jajaran lho kok itu nge kapal gede kayu jati biyan gede ke gede isya yang tengg frankfurt ini yang kulor roh kayu jati ini diameternya 8 meter nah saat ini orang kayu ini jiri-jiri aja mene kayu jati orang sengon lagi semene mesti ketok maka kita jangan melihat indonesia kumun satu yang sampai hari ini menjadi monumen dunia bahwa indonesia bukan bangsa kecil itu terlihat satu dari bahasa sangat luar biasa bahasa kita itu terutama bosho jowo peradaban bahasa kita sangat tinggi bahasa jawa itu bahasa itu bukti ini apa? variasinya sangat banyak orang harap ini mengharap ini segera itu namanya rus orang eropa mengharap ini segera itu rice orang jawa segera itu masih matang masih di sawah jenengnya pari yang masih dipanen jenengnya gak gak bahwiti jenengnya gak gamen yang masih di giling jenengnya ber beras yang gilingnya cuel-cuel jenengnya men menir yang didang jenengnya se se gondol cecek si jenengnya apa buntel godong jenengnya lontong buntel janur jenengnya diublek-ublek jenengnya bu masak lalingan kacilite gosong jenengnya in te ora kepangan garing jenengnya ah ah yang lalu kukik cicit wongkono terus wongkono lengge bangsa yang tua itu dilihat bisa dikaji secara linguistik bisa jadi secara bahasa itu bisa dilihat sebuah bangsa itu tua pahora wongkono 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 tiba jenengnya sakoto tiba wongkono wongkono sakoto dilihat wongkono ya dilihat tiba ini mengharap jenengnya nyung nyung sak ini lambene penuh lemah ini nyosok ini ini menunjukkan jengkel ini mengburi tidak ini menunjukkan ini ini tidak merosot itu karena itu sakoto orang harap ini tidak orang Inggris selip itu orang Jawa dari Pak Lurah orang kiai itu nendro itu ini 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 bubuk orang biasa itu ini 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 bahasa makanya ini sampai ketika bahasa Arab ketemu bahasa Jawa langsung kelopong itu ini bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini bahasa bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Jawa itu bahasa Indonesia ini kunduran truk itu kunduran truk itu ini guru bahasa Indonesia itu ini kunduran truk ini apa guru bahasa indonesia ini? apa ya? ayo wadul melayu pecirit-cirit ini apa ya? enggak ada susah mulai bahasa jawa itu bisa kelopura ada barang anggil bahasa inggris ini bahasa jawa Rampung, bahasa harap Rampung, bahasa jawa itu dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Rampung pengasih kalau penyayang itu apa? orang jelas tapi ini barang anggil beres Bismillahirrahmanirrahim menyebut asma Allah yang diberikan asma yang diberikan yang diberikan akhirat yang diberikan akhirat yang diberikan Rampung asyadu ala ilaha ila Allah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah terus di Indonesia kenapa menang pengadilan? kan tadi seksi seksi apa? seksi nyolong PTAC mati lo kenapa tadi seksi? ya aku roh soal saya melihat dengan mata kepala maka saya jadi saksi berarti yang namanya saya bersaksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala malah ini asyadu ala ilaha ila Allah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah petuk sama yang roh kusti Allah itu orang yang beres ini ada yang berlaku ala ilaha ila yang orang orang yang roh kera wajib disembah kelawan hak ibu mawkud ilallah angin kusti Allah beres ini berlaku di bahasa mulai orang ini ngomong tidak ada bahasa Jawa Al-Quran mengajikan itu tidak ada bahasa Jawa apa yang dibaca di Jawa Rampau ini adalah bahasa Indonesia konslet mulai ada majelis tafsir tidak ada bahasa Indonesia konslet ini berbahasa coba kamu ini bahasa Jawa ini bahasa Jawa ini berapa? 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 enyong lengkap lagi aku isun Oh no enyong ya opo piye priwek prege hehehe Hai lo ini dari dari situ kita bisa lihat betapa orang kita ini makannya jadi bongso itu bisa lihat betul karena variasinya bahkan banyak bongso tuwek panganan apa no wong panganan beraneka macam negawang jauh orang enak coba wong harap lu paling ya roti gantum ni kok kurma daging pepet raunok wong harap zaman semuanya juga makan cipruan itu itu nepet kedang ngerweternet lutiang Perancis lagi konten antropolog muridipun Dennis Lombat ini ku ngulang teng-teng Ui waktu di guge diminta otoseminar nonton iku mawon ya Allah satu jam ini telung atau sekejuta saking pinternya wong ni ku profesor dok dokter nah kali kula tajak dolan tak inap noteng vila tenggogor mereka langajeng vila ni ku enteng gedang mateng kula tebang kula suku node enesu kali kula pakai jangan ditebang itu anu apa pisangnya lah kenapa ambil aja buahnya biar nanti berbuah lagi goblok kira ngerti lagi Profesor dokter orang ngerti negedang nih kunek pun ditebang nunggu tenu wawalere woternroh harus Nyalo apa sesuatu yang manis tapi bukan gula putih dikali gula ya tak kayak gula abang tadi gaiteh pakai gula merah seneng ngeboten romini baru ngikut-ngikut akhirnya kali kula tajak lu ngomong saking seneng gula abang neng ditinggok gula abang nih ku kulajak dolanteng purworejo demboten takkan dan ikulo jateng genet yang gaweku gula bareng ono legend medun digodok diudek wokitro keringetan keringetan pelotos-terotos neng bae diku baru cempret kapeh ngerti ku dia orang ngerti sih oh ini proses pembuatan apa ngkudelohan guloyong ngerti ku orang diudek terus diku suwe-suwe tiap ini waktu ini pun meh mateng gula dikita nah begitu bardi cita dikudek rokok podo karo sing dikowo iki reiki ayo gawe nih sing bapangan ini ya podo karo kenegi oh no hahaha gaigenis gimana kalau saya mati nengen ini garae mati wong Indonesia sentai kita biaya nah kata-kata dari makanan dokumen makanan-makanan kita kita berani macam bahkan wong Eropa itu juga wong Jawa itu makan gadung itu kumun gadung itu makanan ekstrim orang ada yang doyan orang ada gadung uleran itu celeng ini lorak doyan sebabnya gadung orang ada yang menghidupi gadung ini mendemik oh cuman emang itu seorang gendruwo ini makan gadung ini mendemik mbah manap lir boyo ini aku merawat saya ke 6 tahun makan uwi ngertes uwi ini makan uwi ini aku saya ke 6 tahun merawat segera ini ngedek nolir boyo bareng-bareng ini aku suwe-suwe uwi ini aku hilang ternyata digondol gendruwo kalau mbah manap disalini gadung bareng disalini gadung gendruwo ini gak ngerti nih gadungnya dicolong bareng gendruwo jamrola sepengi pondok lir boyo ambruk gara-gara gendruwo ini mendem gulung gulung kalau mbah manap itu diparingi ngambil ngejarak waras terus akhirnya nyantri dengan mbah manap tugasnya nyenggot nyenggot ini aku nimbol yang nganggi pring towarnya kalau dia nyenggot nah saat ini pensiun manggol yang ngarpi pondok lakas ada di cabu yang tau lir boyo udah gak ngerti lana pokok pensiun lir boyo habis duwis sanyo pensiun waduh 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 Ghostur jadi Presiden pernah diteliti oleh ilmuwan dari Wangshu dubbed waduh 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 oh pengen melihat pengubatan tradisional di Indonesia wadah itu itu kumun begitu deluk pengubatan Indonesia itu tampak hebat Indonesia kenapa? tiang Eropa, tiang Cina ini ini nambah ini orang lorong uyo ini itu membuat pabrik geden-gedenan untuk apa? membuat obat lorong uyo ini orang kini lorong uyo nyangan-nyangan talen di jempol ini ini itu waras hubungannya apa yang lorong uyo ini orang kini lorong uyo kok ini lorong uyo ini ini kini lorong uyo ini itu kini lorong uyo lorong uyo diang Eropa dadaak membuat pabrik sakit mata ini ini mingduyu itu ini rambung uyo ini kini lorong uyo ini kini lorong uyo orang itu heberan kita aja yang gak pernah mengakui kehebatan bangsa kita karena apa? kakek yang ngandel kalau orang bisa ngalok-alok bangsa ini 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 seluruhnya ini bangsa kita jelek ini kita wong kono lo pengen dati wong Indonesia nah sekarang yang sangat mengagumkan dunia ini itu keres keres ini ahli metalurgi dunia ini sampai saat itu ratu kita melihat ini ini batu bintang itu lebur di suhu 15 ribu derajat itu mikir itu tak ada semuanya zaman itu gini apa? kok gini ini paling panas itu LPG itu namanya 100 lah zaman itu untuk melebur yang batu bintangnya gak aku gini apa? 15 ribu itu minimal baru lebur dicampur karobaja yang lebur di suhu 1500 dicampur kale besi yang lebur di suhu 300 campur warangan yang lebur di suhu 60 kok bisa dati sih ini wong kono bingung ahli metalurgi dunia bingung dengan metalurgi indonesia lalu gila nah mula saat ini aku mulanya aku cieng kelkaru wong sing adik-adik anggar peru keris musyrik akhirnya kita kehilangan keris ya kehilangan ilmu pengetahuan di hati bangsa ini sedang digiring untuk tidak punya cerita apapun bangsa ini ceritanya bubar bongsa ini sekarang dunia juga melihat Eropa kali Arab ini kan paling top dengan urusan agama urusan timur tengah dengan urusan teknologi ini urusan Eropa ahli-ahli gawe mesin gawe besi-besi nah mereka sekarang heran hal yang paling sederhana wong pinter wong mikir wong Arab ini gawe alat musik ini ku terbang ini buri-buri ini ku terbang gawe terbang ini wangil apa gampang gampang kayu diketok dikerwai template kulit rambung pengen gawe ting-ting yang gawe sing cilik pengen dung-dung gawe sing ke gitar gampang kayu dikerwai ini tali ini pengen tali ini suaranya ting-ting kenceng ini gampang tapi kita bangsa Indonesia dua alat musik jenengnya gamel gamelan gamelan terbuat dari loham hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan menguasai ilmu metallurgi yang bisa bikin alat musik dari gamel gamelan ini ga bangsa Indonesia apa yang bisa gampang Eropa punya tambang untuk perang kena duwe tambang untuk alatmu musik menandakan bahwa bangsa ini dari dulu adalah bangsa yang aman bukan bangsa per perang dikide bongsokmu lho sykid kayaknya ngingin ini unggol namanya kita jangan heran bangsa ini tidak pernah punah tidak pernah hilang ini ini tetap cilik ini setelah Singasari menghadapi Mongolia dengan ekspedisi pamalayunya milo terus ekspedisi pamalayu sebagian besar perai leren di daerah Semenanjung Sumatera dan panu dan malah malah kamu mulai di Jawa yang akhirnya anak turun dikenalkan nanti jeneng suku Melayu orang pamalayu mulau begitu orang Melayu iso gawe kerajaan jenengane Malaka sing dikenkendadirojo turunan Mojopait jenengi paramesh warah sing akhirnya melu islam dadi mantuni Sultan Iskandar muda bergelar Sultan Megat Iskandar Syahlu akhirnya setelah Singasari terus ngedek mojo pahit mojo pahit dipimpin Wijaya genti Joyo Negoro genti Kuti Semi genti Tribwana digenti Hayamu Wuro duwe patih gajah moto menguasai dua per tiga dunia dunia lheniku duwe universitas terus ada meriki dibangun teng mojo pahit punya kitab rujukan dunia kitab politik jenengin negara kertagama punya kitab sosial jenengin Suta Soma makan negara kertagama dan Suta Soma menjadi rujukan dunia Belanda mengambil kitab negara kertagama hukum-hukum negara kertagama diambil saripatinya jadi hukum Belanda akhirnya Belanda punya hukum terbaik didu nih ya makanya mahkamah internasional ada di Den Haag Belan Belanda aduh gitu kok ini mula genderahnya merah pun putih mula genderahnya merah putih saking senengi karir laut tambah bi biru mula merah putih bi biru sumbernya dari sini makanya jalan terbaik di Amsterdam disebut jalan Java artinya apa rindu terhadap Ja Jawa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.